Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Super Honda yang belum punya motor semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru yang sudah punya motor baru semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi nah yang sudah inden semoga cepat datang Vario 160 ini sekarang banyak yang ready ini aja rata-rata disini ready ya guys ya teman-teman yang mau minta Vario 160 nomernya ada di deskripsi saya akan rekomendasikan 6 dealer 6 dealer ya dari Super Honda nah di depan saya ini adalah Vario 160 full varian warna kecuali warna merah ini belum datang kemarin datang tapi tidak langsung di review ya jadi sekali lagi yang warna merah tidak ada ini adalah tampilan dari Vario 160 full varian warna kecuali warna merah tipe ABS warna putih warna hitam glossy dan warna hitam dove sedangkan yang CBS disini yang sebelah kanan dan sebelah kiri CBS warna hitam glossy dan juga warna hitam dove nah ini full warna ya kecuali warna merah kita lanjut perbedaan barangkali teman-teman yang pengen pilih warna kita rekomendasikan Vario 160 full varian warna nah yang pertama yaitu antara CBS dan ABS itu dilihat dari harga harganya itu selisih 3 jutaan untuk yang ABS ini warna putih warna hitam glossy warna hitam dope 1, 2, 3 ini harganya 29 juta 850 ribu rupiah sedangkan yang sini hitam dope dan hitam glossy ini harganya 26 800 ribu rupiah dan warna merah yang tidak ada seperti ini warna merahnya nah teman-teman tentunya pengen tahu perbedaannya yang pertama kita lihat dari depan dulu untuk tampilan depan nah disini untuk warna peleknya itu berbeda antara CBS dan ABS teman-teman bisa dilihat sendiri ini warna hitam dan yang ABS disini warna coklat untuk palang-palangnya atau ringnya ukurannya sama persis ukuran band ukuran peleknya itu sama persis suspensinya pengereman semuanya sudah cakram semua itu sama jadi perbedaan hanya pada sensor ABS nanti di pengereman nah seperti ini ukuran bandnya 100 per 80 pelek 14 inci sama semua CBS dan ABS seluruh warna sama semua beda pada warna ya nah kita bedanya di kaki-kaki disini nih guys kita lihat kita buka nah ini contoh saya ambil contoh yang ABS dan CBS cakramnya berbeda ukuran diameternya itu berbeda ini yang ABS itu yang CBS jadi beda disini juga tulisan ABS disitu ada combi brake atau CBS nah jelas teman-teman kelihatan ya berbedaannya jadi disini ada bolong-bolongnya adalah sensor ABS jadi ketika rem mendadak lebih aman lebih safety karena di jarak remnya itu namanya teknologi jadi dalam keadaan rem mendadak itu lebih safety ABS sebenarnya CBS juga bisa pakai permainan rem di atas seperti itu kanan-kiri permainan itu bisa cuman kan untuk resiko ya untuk karena rem mendadak gak tau ya guys jadi tetap aja lebih safety yang tipe ABS untuk dilihat dari segi keamanan nah seperti ini ini juga ABS warna hitam glossy dan ini warna hitam doff nah bedanya ini hitamnya hitam doff hitamnya hitam glossy meling ya ini meling kalau ini hitam doff kalau putih-putihnya putih doff ya bukan glossy nah seperti ini untuk yang ABS cakramnya gede untuk yang ABS ini juga ABS cakramnya kecil untuk kalivernya semuanya sama beda warnanya ini warna hitam tokico kalau yang ABS disini marknya Nissin warnanya emas jadi beda ya untuk ABS dan CBS untuk ini depan ukuran depannya lampu-lampunya itu sama persis lampu penggunaan LED DRL-nya LED juga sennya LED lampu jarak jarak pendek juga sudah LED semua jadi sama ya bentuknya badannya berbeda yaitu disini nah teman-teman bisa lihat ini lebih pendek ini ya dibandingkan yang CBS gede CBS untuk warnanya jelas beda dan juga disini ini yang CBS ya stiker Honda tidak nah kalau yang ini agak runcing kayak gini diruncingkan nah itu yang ABS ini juga ABS diruncing seperti ini ini ABS juga sama runcing nah untuk yang CBS yang glossy ini seperti ini jadi lurus ini bedanya ini lihat dari depan kalau di sekilas dari jauh sih gak hampir sama sebenarnya itu tadi perbedaannya jadi remnya lebih pendek tempat remnya dan juga desainnya untuk yang lainnya itu sama persis saya ulangi lagi ini nya ya kalau ini kan tinggi yang CBS itu perbedaannya lanjut ya untuk depan sudah paham nah kita samping nah untuk samping ini bentuk-bentuknya sama bannya sama ukurannya ukurannya banyak kita lihat ukuran banyak dulu 120x70 pelak 14 inci itu sama semua ya disininya juga sama semua untuk cover kenalpotnya kenalpotnya sama semua ABS dan CBS belakangnya juga sama semua bentuknya seperti ini kita lihat contoh disini nah seperti ini behelnya seperti ini sama semua lampunya juga sama semua seperti ini samalah intinya ya hampir seperti varium 125 belakangnya bannya sama suspensi sama single single shock semua itu ciri dari khas dari vario emang single shock kalau pengen double shock itu jangan motor vario karena ini desainnya vario dan bedanya disini nah ini sticker yang CBS kalau yang ABS emblem krum warna warna krum ya tulisan vario 160 ini yang ABS seperti ini ini juga sama ABS emblem jadi beda ya ini ABS warna hitam dove ininya dove semua ini CBS sticker itu perbedaannya nah kita lihat dari sebelah sini sama persisualnya jadi sekali lagi untuk desain bentuk-bentuknya tumpuk-tumpukannya itu sama persis ya jadi beda pada stickernya untuk mesin juga sama 160 cc PGM-FV atau injeksi ISP plus sama semua mesinnya tidak hanya tadi dari rem terus bentuk-bentuknya ada yang beda dan disininya juga beda ini jelas ya sticker dan untuk yang ABS disininya Honda emblem Honda semua ini ABS emblem timbul Honda tim Honda sama Honda jadi untuk CBS itu kebanyakan sticker dibandingkan ABS bedanya tadi ya sudah bagasi bagasi sama persis guys ukurannya 18 liter kapasitas bahan bakarnya disini 5,5 liter kompresinya 12 bandit 1 jadi cocoknya adalah pertama turbo ya kalau menurut sosial kompresi nah disini uniknya disini nih dulu sih di bawah FHR60 tempat air door pengecekan air radiator disini tempat alatnya juga ada disini keren jadi ininya agak lebar kelihatannya alatnya taruh disini ini hadiahnya jadi untuk bagasinya disini sama semua ya untuk kita buka aja wiradil nah seperti ini sama bedanya tadi ya glossy glossy bukan glossy bedanya tadi inilah gampangannya warna jelas berbeda emang bukan bedanya tapi berbeda warna setiap warna bukan ABS saja ABS sama untuk warnanya yang berbeda nah seperti ini kita buka lagi biar adil yang putih juga seperti ini teman-teman sambil lihat desainnya dan juga untuk tampilan disininya ini sama disini pokoknya disini kuncinya semuanya sama semua disini tempat power charger kita buka nah pengecasan HP jadi cukup dalam dan kuncinya semuanya sudah keles semua JBS juga keles ABS juga keles kita buka aja yang penting bagasinya sama ya guys nah seperti ini sudah keles semua sama persis jadi bedanya nanti disini nanti ini speedometer yang dekat aja nah warna dulu ya nah disini glossy ya kalau disini jadi kayak terpisah ini sini sini terpisah nah kan keren lah ya harganya juga selisih 3 jutaan tapi gak begitu jauh berbeda ya cuman ini dibentuk langsung kesininya bentuknya untuk isi dari indikator indikatornya itu sama persis disininya bedanya yaitu di apa namanya ini kan ABS indikator ABS nya ini ada rem sama ya rem ketika rem kiri kawan maka rem tombol jarak jauh pendek laksan riting idling stop stutter electric nah itu kita lebih dekat akhirnya akhirnya tempatnya akhirnya sama seperti itu bentuk-bentuknya itu sama persia ABS dengan CBS ini full varian warna teman-teman jadi pengen yang warna putih tapi CBS gak bisa guys contoh ini kan warna putih ABS itu gak ada yang CBS jadi khusus warna putih dan juga warna merah kalau warna merah khusus CBS tapi warna merah gak ada ya belum datang kalau yang warna putih khusus ABS untuk seperti hitam doff ini ini ada misalkan ini ABS yang tipe CBS nya ada sini sama kalau yang glossy hitam glossy ini ABS pengen yang CBS ini ada itu masalah warna ya guys oke itu aja informasinya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bermanfaat